Maria Ulfah merupakan Menteri pertama wanita di dalam pemerintahan Presiden Soekarno. Dan, dia berhasil membuat Bung Karno tertegun. Pasalnya, setelah suaminya meninggal dunia, Maria Ulfah memohon izin kepada Bung Karno agar diberi kebebasan menemui Subadio yang sedang dipenjara. Subadio adalah tokoh PSI yang ditahan sebab melakukan sesuatu yang menentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Rupanya, Sang Menteri wanita ini sedang jatuh cinta kepada Subadio. Mengetahui hal ini, Bung Karno tidak hanya memberi izin kepada Maria Ulfah, akan tetapi. Bung Karno juga mendorong Maria Ulfah untuk menikah dengan Subadio, orang yang telah mengusuhi dirinya. Bagi Bung Karno, urusan politik harus dipisahkan dengan urusan pribadi.